Pemirsa imunisasi polio kini menjadi sorotan masyarakat sebelumnya, di mana diberikan sebelumnya seorang balita 40 hari di Jambi meninggal dunia, usai diberikan vaksin polio. Menanggapi hal ini, Dinas Kesehatan Kota Jambi angkat bicara dan memberikan penjelasan tentang vaksin ini. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit atau P2P Dinkas Kota Jambi, dokter ini mengatakan, vaksin polio yang diberikan kepada adak sudah lulus PEPOM dan itu menandakan bahwa vaksin tersebut aman dan layak. Ia juga mengatakan bahwa setiap imunisasi bisa saja terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Namun pihaknya terus melakukan pengawasan pemantauan bagi balita yang telah divaksin. itu, di luar barat ke tengah, jual timur, peperan. Nah, ternyata itu yang terkini adalah kondisi P Jeremiah. Makanya akhirnya dinyatakan semua provinsi, melaksanakan petugas provinsi, melaksanakan petugas provinsi kita ini maksudnya yang lebih tinggal untuk petugas provinsi jadi petugas provinsi ini meyakit mungkul lain, mendendak jadi tidak bisa berjalan tidak-tidak anak ini hanya tanah tidak petugas dia tidak bisa membuat petugas dokter ini menjelaskan diberikannya pinpolio ini karena terdapat kasus polio di beberapa daerah di Indonesia seperti Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Papua karena penyakit polio ini memiliki potensi menyebarnya cukup besar atau wabah maka pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pekan imunisasi nasional atau pinpolio secara serentak Heru Syaputra, Jek TV melaporkan selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih